selamat pagi semuanya jumpa lagi dengan saya disini pada pertemuan ke 10 nah pada pertemuan ke 10 ini materi yang akan kita pelajari adalah desain grafis berbasis bitmap nah ini dia bitmap ya berbeda dengan vektor yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya nah bitmap itu apa nah bitmap itu terbentuk dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer nah gambar ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna dan tampil pada layar monitor nah oleh sebab itu apabila gambarnya diperbesar maka pikselnya akan semakin terlihat jadi berbeda dengan gambar vektor yang apabila di zoom gambarnya tidak akan terlihat pecah nah kalau yang berbasis bitmap ini apabila di zoom gambarnya akan terlihat pecah nah jadi desain grafis vektor dan bitmap ini sangat berbeda nah kalau desain grafis bitmap ini bisa menangkap warna dan bentuk secara alami nah jadi lebih mendekati realitas dari suatu gambar kalau desain grafis yang berbasis vektor yang kemarin kita pelajari itu tidak dapat menampilkan suatu gambar dari gradiasi secara realitis oke jadi lebih mirip ke kartun misalnya nah seperti itu nah sekarang kita akan coba masuk ke contoh aplikasi yang biasa digunakan dalam desain grafis berbasis bitmap nah contohnya yang pertama ini yang paling populer ya biasanya itu adalah Adobe Photoshop nah ini aplikasi yang termasuk aplikasi berbayar nah ada juga aplikasi lainnya seperti Corel PhotoPaint nah ini juga termasuk aplikasi berbayar nah ada satu lagi pilihan yang untuk aplikasi berbasis bitmap yang disediakan secara gratis atau open source biasanya aplikasi ini yang digunakan adalah aplikasi gym nah jadi pada pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya aplikasi yang akan lebih kita fokuskan adalah aplikasi Adobe Photoshop nah jadi nanti kalau misalnya ada kendala dalam penginstalan kalian boleh hubungi saya secara langsung ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis bitmap ini seperti misalnya mengganti latar memberi efek pada foto dan memanipulasi foto oke jadi pertemuan kita cukup sampai disini dulu jadi kalau kalian bingung dengan materi ini nanti silahkan boleh tanya-tanya dengan saya nah jadi nanti saya akan juga memberikan tugas di latihan Edmodo dan jangan lupa dikerjakan ya oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati